Ya, sementara itu Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP mencatat di sepanjang Januari hingga November 2021 sudah ada 20 proyek strategis nasional yang sudah selesai dan masih terdapat 8 proyek yang terus dikejar untuk penyelesaiannya. Jumlah proyek strategis nasional tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan proyek tahun 2020, di mana hanya ada 12 proyek yang selesai. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas hingga saat ini terus mendorong proyek strategis nasional yang belum kunjung usai. Ketua KPPIP Wahyu Utomo menyebutkan hingga akhir Desember 2021 setidaknya masih ada 8 proyek lagi yang belum selesai, diantaranya Tol Bitung, Tol Cinere, dan Kawasan Morowali. Selain itu, Wahyu mencatat dari 8 proyek tersebut nilainya mencapai Rp90 triliun. KPPIP optimistis proyek tersebut bisa selesai tepat waktu, sehingga di tahun ini proyek strategis nasional mencapai 28 proyek. Terima kasih telah menonton!